Pertama ya, mengatakan peristiwa kembali ya ibu kota Yogyakarta ke tamen bangsa Indonesia Karena memang Yogyakarta pernah dikuasai oleh tentara Belanda ya, lanjut Nah, sekali ya, menjari ini kenapa itu dipilih di Dusun Jogang ya, dipilih langsung oleh Seri Sultan Mahbuku Poder ke-9 Karena memang menjari ini terletak di satu garis lurus atau garis iman jidat Yaitu dimulai dari Gunung Kerapi, menjari Jogja Kembali, Tugung Kamput, Tugung Kerapi, Tugung Kerapi, Tugung Kerapi dan Laut Selatan Nah, di sekalian orang Jogja Kerapi masih percaya bahwa Gunung Kerapi dan Laut Selatan ada hubungannya Yaitu merupakan Liga dan Yogi Liga itu diperumahakan laki-laki yang sangat gagah berkasa, sangat tampak yaitu Gunung Kerapi Kemudian Yogi adalah seorang perempuan yang sangat cantik cerita, yaitu Laut Selatan Nah, ini kaburlah Jogja, masih percaya Lanjut Pak Kemudian menjari dibangun pada tanggal 29 Juni tahun 1985 Kemudian untuk meletakkan Batu Pertama, Resmi Sertan, Anggung Kumpulan 9 Ditampingi Seri Paduka, Bangu Alam ke-8 Kurang lebih pembangunan yang 4 tahun, tepatnya Juli yang 49 Menjadi diresemikan Menjadi diresemikan adalah Presiden kita yang kedua, yaitu Bapak Suharto Satyambat Nah, ditampingi 4 poster kita dulu, Susilo Sudarman Kemudian Seri Paduka, Bangu Alam, Bapak Ismail Nah, belakang Pak Harto kirinya, yang memakai seragam sama Inilah penggagas atau yang mempunyai ide Kenapa kamu jadi? Itu dibangun Beliau adalah Kolonel Sugiharto Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Yogyakarta Dan tentunya beliau adalah seorang pelaku sejarah Lanjut Nah, ini logonya menjadi, Gampuro Papan, Ambu Kod, Jagat Ini bahasanya dari belakang, mari adik ya Jagat itu 1, Ambu Kod itu 9 Papan adalah 4, Gampuro adalah 9 Ini kita mengambil tahun penarikan petara Belanda 29 Juli 49 Lanjut Nah, ini koleksi di won jadi Ya, di depan lantai 2 Sebelum nanti kalian naik Nanti ada daftar nama pahlawan yang kukus saat kelas kedua Ada 422 pahlawan Lanjut Ini juga koleksi, tapi ini di luar mun jadi Ada 2 koleksi, pesawat curem dan kutai Lanjut Nah, ini ada sekalian Koleksi yang ada yang mun jadi ya Lantai 1 ada 4 ruang misiun Dan lantai 2, 17, lama Lantai 3, rakruang dan bangga Koleksinya apa? Nah, ini musium 1 ini salah satu koleksi yang boleh dicatat Kalau kalian sambil mau mencatat ya Musium 1 dulu Nah, ini adalah cikal bakal TNI-TNI kita ya Embryo-embryo TNI kita Yaitu ada Lasmi, ada Peta, kemudian ada Hedo, ada Tentara Pelajar, Polisi Tipewa, BKR Kemudian yang menarik di musium 1 adalah Bambu Runcik Ini bukan sebarang Bambu Runcik yang ada di sekalian Ini pertinggalan dari K.H.J. Sumovi dari Paratan ya Termasuk tasbirnya, nanti kalian bisa lihat Musium 2 Menarik ini Isi musium 2 Inilah tandu asli yang pernah dipakai oleh Pak Limah Besar Jenderal Sudirman Saat beliau berada di Budoyo, Korosari, Kudukitul, Yogyakarta Lanjut Musium 3 nanti ada Tobi Bajan Tegus Puru Yang ini dipakai oleh Sipananto Usianya baru 18 tahun Beliau tertembak kepalanya Saat menghadap tentara Belanda yang akan ke Kalimra Musium 4 Ini peringkatan perang-peranggama terpintah Tempat tidur Bokarno Saat ibu kota kita berada di Jogja Dan beza kursi tamu yang pernah dipakai oleh Pakai Presiden kita yang pertama yaitu Muhammad Hatta Kemudian nanti di lantai 2 ada 10 diurama Diawali dari agresi liter berada kedua Diakhiri peringatan proklamasi yang keempat Kemudian nantilah ke-3 yaitu Muhammad Hatta Nah ini ada saya sekilas ya tentang sejarah Tentang isian dari Monjali Kemudian saya menghubungkan pengantan sedikit tentang vlog yang akan kita saksikan Kita berdekat pada tanggal 17 April 1945 Setelah proklamasi ibu kota kita berada di Jogja Di Jakarta kurang lebih hanya 6 bulan Karena memang situasi keamanan pada saat itu belum kondusif Banyak pimpinan-pimpinan kita yang ditangkap Akhirnya ibu kota dipindahkan ke Jogjakarta 4 Januari 46 Nah hari sekalian saat ibu kota kita berada di Jogja Ternyata Belanda kembali lagi Karena kita tahu ya Walaupun kita berdekat Ternyata Belanda belum mau mengambil kemerdekaan kita Akhirnya kembali dengan manjata yang namanya agresi militer Belanda kedua 19 April 1948 Dan nanti pertama kali yang diserangkan adalah kelompokan terbang-bangku Nanti kalian bisa saja di Lantai 2 diurama 1 Nah hanya dalam waktu 1 jam Ibu kota bisa diporsai Belanda Dan dalam situasi yang sakit di inilah nanti ada beberapa kelihatan peristiwa Yang pertama perjalanan ke Delia Paklima Besar Dan ruta ke Delia ini sejauh 1.009 km Di awali dari kota Jogjakarta sampai kota diri Jawa Timur Ditepuk dalam waktu kurang lebih 6 bulan Kemudian penangkapan pimpinan-pimpinan kita Presiden kita yang pertama Bokadu Bukadu 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 Bersama Bihnya Ziyadu Saleh Selangku Putri Luar Negeri Saat itu ditangkap dan agregasi naik Bukadu Sumatera Ada sekalian Nah inilah peristiwa yang sangat berarti Peristiwa yang sangat merdugia ya Serangan Umum 1.009 Dimana dalam peristiwa inilah nanti Belanda mau mengakui kemerdekaan kita Kemudian dalam serangan Umum ini Bagi Komandan Yangso Melihat dan Koloran Suharto Selaku Komandan Baik Residda Atas berkesan dari selisau karena Halungku Vol. 9 Peristiwa ini Nah inilah sekalian Setelah selamat umum Terjadilah penandatangan antroproyek Di Bota Deskibis Jakarta Salah satu hasilnya dimana Belanda harus menerangkan Kudur pasukannya Dari bumi Indonesia Puncak peristiwanya yang disebut Jogja Ketandi Nah inilah ke-i sekalian Mohon jadi Indonesia Dari penjajah belakang Baik, coba ikuturnya Lalu kemantian Sekalian Sambil visita secenal Dari penjajah belakang Sambil mes Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton